Halo adik-adik, apa kabar? Kakak disini punya binatang peliharaan baru, yaitu kelomang hidup. Nah, gimana ya cara merawat kelomang laut yang benar agar tumbuh besar dan juga tidak mati? Karena kakak kebetulan ada kelomang yang sudah mati satu nih, kasihan banget. Oh, lihat tuh kelomangnya tuh mati deh. Ya, bundul. Benar, dia keluar dari cangkangnya, yang ini rumahnya nih. Tuh, seperti ini dalam keadaan mati, kasihan banget. Suka tega juga ya ngeliatnya. Pertama kali sebelum mati, dia keluar dari rumahnya. Lalu setelah itu dia masuk lagi ke rumahnya dan entah mengapa dia tidak bergerak. Maafkan kakak ya, kakak belum bisa merawatku dengan baik. Kita harus kuburkan dia. Kasian sekali adik-adik. Seperti inilah isi kelomang. Belakangnya seperti udang ya. Melingkar gitu. Melingkar seperti udang peach. Udang peach ya. Ya udah, ini kita kubur aja dulu. Kubur di mana ya? Nah, kubur di tanah dong. Tapi sudah dia cukup tanahnya. Nah, kita sekarang ingin tahu gimana caranya merawat kelomang tuh biar mereka tuh tumbuh besar dan tidak mati. Nah, kita harus siapkan kandang yang ideal untuk mereka. Kita harus punya tanda. Tanda kalau dia dikubur. Kita harus kasih makan dan minum. Kita harus menyediakan cangkang tambahan. Dan juga menjaga kebersihan dalam tanah mereka. Tapi cangkangnya dari mana? Itu dia. Dari mana ya? Mungkin kita, ini ada cangkang satu tuh yang udah mati tadi. Jadi, cangkangnya rumahnya itu bisa kita simpan buat teman yang lain. Kalau ada yang mati. Lumayan kan bisa buat rumahnya yang lain. Tapi aku geli lihat belakangnya kelomang itu seperti udang potong. Iya sih. Oh iya, tuh lihat. Oh ada yang adan. Gak apa-apa, kita lanjut sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya. Dari adik-adik. Dari adik-adik.